Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di tutorial printer Hari ini saya berbagi lagi bagaimana cara tes print Manual ya Tanpa menggunakan laptop Tanpa menggunakan CPU Itu murni kita menggunakan printer itu sendiri Kenapa kita menggunakan Tanpa menggunakan laptop Untuk mempermudah kita Mengelakukan Cek ya Cek hasil dari printer ini Apakah masih bagus atau tidak Itu gunanya Teman-teman Kalau tidak menggunakan laptop Itu mempermudah kita Mengetahui hasil daripada printer ini Oke langsung saja ya Bagaimana cara manual Tes print Atau nozzle check pada sebuah printer L1110 ini ya Perhatikan ya Pastikan Printer Anda dalam keadaan mati ya Pastikan printer Anda dalam keadaan mati Kemudian ya Silahkan klik tombol segitiga ini Klik tombol segitiga ini Kemudian klik tombol power ya Jangan dilepas dua-duanya ya Jangan dilepas dua-duanya Nah kemudian kita hitung sampai Lima detik ya Satu Dua Tiga Empat Lima ya Nah ini belum lima Kali kita hitung Dia sudah Nge-print ya Jadi sangat mudah ya Kita tidak perlu Lagi kita menyiapkan sebuah laptop Untuk mengetes hasil daripada printer ini Nah ini hasilnya seperti ini Perhatikan Ini kalau kita lihat hasilnya adalah Hitamnya adalah bagus ya Terus kuningnya bagus Yang ini yang tidak bagus adalah warna merah Sama warna Warna biru ya Nah ini birunya tidak keluar Sama merahnya tidak normal Nah ini gunanya kita mengetahui Hasil daripada printer ini Jadi bagi teman-teman Ingin jadi teknisi Jadi mudah ya Apa yang harus kita lakukan Untuk mengatasi printer yang tidak normal ini Demikian ya Semoga berapa-apa Bagaimana cara Print manual atau nozzle take Tanpa menggunakan laptop atau CPU Pada sebuah printer L1110 Semoga berbampuat Wabillahi taufiq al-hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!